KPU Batanghari resmi menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah jalur perseorangan pada minggu 12 Mei lalu. Satu pasangan bakal cabup dan cawabup pun dipastikan telah mendaftarkan diri untuk bersaing di Pilkada Tahun 2024 ini. Usai resmi ditutupnya pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati Batanghari dari jalur perseorangan atau independen pada minggu lalu. KPU Batanghari mengumumkan hanya terdapat satu pasangan bakal cabup dan cawabup yang mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024. Satu calon perseorangan tersebut ialah Indra Gundawan dan Haji Fauzi. Berkas dari pasangan bakalon tersebut sudah diserahkan dan nantinya akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan pihaknya akan memastikan seluruh dokumen pencalonan disampaikan lengkap dan sesuai fakta. Salah satu yang menjadi fokus verifikasi terkait jumlah dukungan yang terkumpul melalui identitas EKTP, sebanyak 23 ribu lembar. Nantinya petugas akan turun langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah ke rumah sesuai alabat guna memastikan keabsahan dukungan tersebut. Baik, sampai kemarin hari terakhir, ada satu calon, ada satu pasangan calon ya, calon bupati dan wakil bupati perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Batanghari. Tas nama pasangan Indra Gunawan dan Haji Fauzi. Kalau yang diserahkan secara keseluruhan sudah terpenuhi, sudah melebihi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batanghari, 22.221. Jadi secara keseluruhan melebihi ya, 23.315 syarat dukungan. Sementara itu, pihak KPU sendiri belum dapat menetapkan berkas secara resmi pencalonan dari jalur perseorangan sah dan memenuhi syarat sebelum proses verifikasi rampung dilakukan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!